Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membahas orang-orang yang punya uzur untuk tidak saum. Terakhir, kita sudah bahas bahwa yang tidak saum diantaranya adalah wanita yang haid, wanita yang menyesui, wanita yang hamil. Nah, sekarang poin terakhir dari golongan manusia yang tidak wajib saum adalah orang yang membutuhkan makan minum karena membutuhkan tenaga dalam rangka menyelamatkan nyawa orang banyak. Orang lain atau orang banyak. Seperti umpamanya pemadam kebakaran. Ketika terjadi kebakaran di sebuah gedung, umpamanya ya otomatis waktu itu sedang saum boleh berbuka. Karena apabila tidak berbuka, dia akan kelelahan, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang lain dari ancaman jiwanya. Atau seperti penjaga pantai yang harus menolong orang-orang yang tenggelam di lautan atau yang sejenisnya. Mereka itu harus kuat fisiknya dan harus cukup energinya. Dan untuk itu membutuhkan makan dan minum, maka saat itu dia boleh berbuka, bahkan bisa wajib berbuka. Karena menyelamatkan nyawa orang itu hukumnya wajib. Apabila tanpa makan dan minum tidak bisa menyelamatkan nyawa orang lain, maka saat itu makan dan minum menjadi wajib bagi dia. Termasuk salah satu di antara orang yang demikian adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Harus memerangi musuh di medan perang. Yang apabila dilakukan dalam keadaan lapar, haus, melemahkan kekuatannya, otomatis bisa membahayakan pasukannya. Dan nasib kaum muslimin. Maka orang seperti itu bisa boleh berbuka, bisa wajib berbuka. Sebagaimana hadis suhih riwayat imam muslim dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. Dia berkata, Kata Abu Sa'id al-Khudri, Kami safar bersama Rasul SAW menuju Mekah. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Dalam peristiwa Futuh Mekah atau penaklukan kota Mekah. Di tengah jalan menjelang kesampainya atau tibanya mereka di Mekah, Kami rehat dulu, kami istirahat dulu. Saat itu sedang Sa'um Ramadan. Berkata Rasulullah SAW sesungguhnya kalian telah dekat kepada musuh kalian. Maka berbuka akan lebih kuat bagi kalian. Saat itu berbuka menjadi ruhsah. Menjadi dispensasi. Menjadi keringanan. Maka kata Abu Sa'id di antara kami ada yang tetap Sa'um. Tapi ada juga yang berbuka. Kemudian setelah itu kami berangkat. Kemudian sebelum memasuki kota Mekah, Di lembah yang namanya Hudaibiyah, Mereka istirahat lagi. Jadi sudah dekat posisinya ke kota Mekah. Tinggal beberapa langkah lagi. Kata Nabi Ali S.A.W. Sesungguhnya kalian ini sebentar lagi akan berjumpa dengan musuh. Berbuka akan lebih kuat bagi kalian. Maka berbukalah. Ini perintah kalau tadi masih anjuran. Kalau ini perintah sekarang. Wakanat azamah. Maka berbuka saat itu menjadi azimah. Azimah itu suatu keharusan. Suatu kewajiban. Karena bernada perintah. Faaftarna. Maka kami semuanya berbuka. Maka berkata para ulama. Ketika menerangkan hadis ini. Seperti yang dikemukakan oleh Imam An-Nawi. Rahimahullah. Al-Fatihah. Berkandung isyarat bahwa kekuatan untuk perang menjadi sebab tersendiri untuk bolehnya berbuka selain alasan safar. Karena kalau di rehat yang pertama, istirahat yang pertama, Nabi hanya menganjurkan. Tapi di rehat yang kedua, ketika sedang beristirahat yang kedua hampir berjumpa dengan musuh. Nabi SAW memerintahkan untuk berbuka. Maka semua yang membutuhkan kekuatan full untuk melakukan tugas menyelamatkan nyawa orang banyak. Seperti jihad untuk kepentingan kaum muslimin. Karena itulah Maka dijelaskan Orang yang boleh berbuka adalah Orang yang membutuhkan berbuka untuk kekuatan. Seperti jihad di jalan Allah SWT Memerangi musuh. Dia boleh berbuka dan harus mengkodok. Baik jihadnya itu safar, harus pergi ke negara lain. Atau berada di negerinya ketika negerinya dikepung oleh musuh. Karena dalam hal ini terkandung upaya Membela nyawa kaum muslimin dan meninggikan kalimat Allah SWT Jadi setiap pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat Dalam rangka menyelamatkan nyawa orang banyak atau kemaslahatan umum Seperti jihad di jalan Allah Seperti pemadam kebakaran Seperti lifeguard yang bekerja di danau-danau Di pantai-pantai untuk menyelamatkan orang-orang dari tenggelam Atau yang sejenisnya Seperti timsar mungkin Atau yang sejenisnya Yang apabila dilakukan dengan saum Maka tidak akan bisa menyelamatkan nyawa orang banyak Maka orang seperti itu boleh berbuka Bahkan bisa wajib berbuka Bila tanpa makan mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya Itulah sepuluh udhur Bagi orang-orang muslim Yang membolehkan mereka tidak saum Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dirinci Ada yang harus mengkodoh Ada yang harus fidyah Ada yang bebas Tidak harus mengkodoh Tidak harus fidyah Tidak harus saum Kalau memang tiga-tiganya tidak bisa dilakukan Saum tidak bisa Mengkodoh tidak bisa Fidyah tidak mampu Ya sudah Semua udhur yang membolehkan dia berbuka Ada yang lebih utama Untuk disembunyikan ketika dia makan atau minum Ada yang boleh terang-terangan Seperti orang yang sakit Atau orang yang sudah sepuh Yang sudah tua Maka semua orang mengetahui dia sakit Semua orang mengetahui dia tua Semua orang mengetahui bahwa Orang yang seperti itu boleh tidak saum Maka dia boleh terang-terangan Ketika melakukan berbukanya Atau ketika makan dan minumnya Terlihat oleh orang banyak Tidak masalah Ada pun kalau sebab-sebabnya Khafi Khafi itu tersembunyi Seperti haid Orang kan wanita yang haid Tidak diketahui dari luar Hanya dia sendiri yang tahu Dengan Allah SWT Ya Atau umpamanya Orang yang Harus Menyelamatkan banyak orang Dan membutuhkan kekuatan Tapi orang-orang kan tidak tahu Ya Maka Sebaiknya makan dan minum Yang dilakukan oleh orang itu Sembunyi-sembunyi Jangan dihadapan orang banyak Terlebih umpah ibu yang sedang haid Tidak saum Jangan makan dihadapan anaknya Yang masih kecil Mereka tidak akan faham Kenapa kita saum Kok mamah tidak Ketika disebutkan mamah maid Hid itu apa Tidak tahu mereka Maka Jangan makan dihadapan orang Agar pertama Tidak ada tuhmah Kepada diri Tuhmah itu tuduhan Eh itu orang tidak makan Eh orang yang saum gitu ya Padahal sudah gede Tidak sakit Eh malah makan Yang kedua Jangan sampai orang yang jahil Orang yang bodoh Menyangka bahwa Tidak saum itu dibolehkan Akhirnya dia tidak saum Karena mengikuti orang tersebut Ya Maka Hendaklah dia Makan secara Sembunyi-sembunyi Nah sekarang Ketetapan Qadok Apa yang harus dilakukan Ketika orang mengqadok Ada beberapa ketetapan Ketika qadok Pertama Bahwa mengqadok Orang yang Mengqadok Saum Ramadhan Tidak wajib Di awal Waktu Qadok Seperti Sawal Langsung Boleh Dia mengakhirkan Seperti perkataan Aisyah Dalam hadis Sahih Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Kan Kana yakunu Alayas Sawmin Ramadhan Fama Astati'u An Aqdiahu Illa Fishaban Dulu Aku pernah Memiliki hutang Sawm Ramadhan Aku tidak Mampu untuk Mengqadoknya Kecuali Bulan Syaban Syaban itu Sebulan Sebelum Ramadhan Bulan terakhir Sebelum Ramadhan Dan Nabi Salah Allah Tentu saja Mengetahui Hal itu Berkata Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ketika Menerangkan Hadis Aisyah Dalam kitab Fattul Baris Syarah Sahil Bukhari Di dalam Hadis ini Terkandung Dalil Bolehnya Mengakhirkan Qadok Ramadhan Secara Mutlak Sama Saja Baik ada Uzur Ataupun Tidak ada Uzur Dibolehkan Tidak Harus langsung Di bulan Syawal Akan Tetapi Menyegerakkan Qadok Jauh Lebih Utama Kalau Tidak ada Halangan Tidak ada Aral Melintang Seperti Di bulan Syawal Umpah Tidak Memungkinkan Atau Kecil Kemungkinan Pertama Banyak Tamu Kedua Kitanya Juga Umpah Bertamu Mumpung Ramadhan Mumpung Libur Masih Libur Kan Sepuluh Hari Pertama Di bulan Syawal Itu Atau Sepekan Pertama Di bulan Syawal Masih Libur Kemudian Kunjungan Kesana Kunjungan Kesini Otomatis Disuguhi Yang apabila Tidak Makan Tidak Enak Akhirnya Tidak Sahum Baik Kadok Atau Sahum Syawal Umpamanya Dan memang Dianjurkannya Di awal-awal Syawal Itu Hari ketika Orang bergembira Hari Makan Minum Terus Setelah Sepekan Berlalu Sepuluh Hari Berlalu Datang Musim Kawinan Musim Undangan Nikah Hampir Tiap Liburan Ada Yang Nikah Otomatis Tidak Sahum Lagi Sehingga Ada Uzur Nah Kemudian Ditunda Alah Maka Boleh Tidak Apa-apa Tapi Menyegerak Mengkodok Itu Lebih Baik Karena Menyegerak Amal Sholeh Diperintahkan Oleh Allah Allah Berfirman Bersegeralah Kalian Untuk Menuju Kepada Ampunan Allah Maksudnya Bersegera Melakukan Ibadah Dan Amal Sholeh Dalam Surah Al-Muminun Ayat 61 Allah Berfirman Mereka Orang-orang Mumin Itu Orang-orang Yang Bersegera Dalam Melakukan Kebaikan Dan Mereka Itu Juaranya Dalam Hal Melakukan Kebaikan Dari Segi Waktu Bersegera Jadi Pertama Mengkodok Tidak Harus Segera Seusai Ramadan Berlalu Kedua Mengkodok Tidak Harus Berturut Turut Umpet 7 hari Langsung 7 hari Tidak Dibolehkan Dipisah Pisah Sekarang Saum Besok Tidak Lusak Tidak Nanti 3 hari Lagi Saum Lagi Mengkodok Lagi Perang Seminggu Tidak Boleh Sebagaimana Allah Berfirman Dia Menghitung Hari-hari Tidak Saumnya Dan Mengganti Di Hari-hari Lain Secara Bebas Kapan Saja Berkata Berkata Ibnu Abbas Radiyallahu Anhum Kata Beliau La Baksa Bihi Ayyufar Tidak Apa-apa Bagi Orang Yang Mengkodok Untuk Tidak Menyambung Untuk Tidak Berturut Turut Berkata Abu Hurara Yawatiruhu Insya' Dia Boleh Tidak Berturut Turut Dalam Mengkodok Apabila Dia Mau Ada Pun Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bayhaqi Dan Imam Ad-Daru Qutni Diterima Dari Abu Hurara Secara Marfu Nabi Menyatakan Mangkana Alayhi Saumun Min Ramadhan Fal Yas Rudhu Walay Uqatih Siapa Orang Yang Memiliki Saum Ramadhan Nala Segera Dibayar Dan Tidak Boleh Diputus Putus Harus Nyambung Harus Berurutan Tiap Hari Ada Hadith Itu Tapi Hadith Tersebut Do'if Karena Imam Ad-Daru Qutni Sendih Yang Meriwayatkan Hadith Ini Menyatakan Wafihi Abdurrahman Bin Ibrahim Do'if Dan Di Dalam Sanad Hadith Ini Ada Orang Namanya Abdurrahman Bin Ibrahim Dia Ini Do'if Termasuk Imam Al-Bayhaqi Yang Meriwayatkan Hadith Dalam Kitab Sunan Sunan Al-Kubra Beliau Menyatakan Do'afahu Ibn Ma'in Wa Nasa'i Wa Daru Qutni Hadith Ini Dido'if Kan Oleh Imam Ibn Ma'in An-Nasa'i Dan Daru Qutni Bahkan Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Rahimahullah Dalam Kitab At-Tal-Kisul Habir Itu Menyatakan Bahwa Hadith Yang Diterima Dari Abdurrahman Bin Ibrahim Ini Hadith Yang Mungkar Syialal Bani Rahimahul Al-Kitab Irwaul Galil Dan Al-Kitab Sil-Sila Al-Hadith Al-Dha'ifah Wal-Maudu'ah Menerangkan Secara Panjang Lebar Tentang Keda'ifan Hadith Ini Sehingga Hadith Yang Menyatakan Qadha' Harus Berturut-turut Al-Hadith Dan Ini Tidak Bisa Dipakai Walhasil Kesimpulannya Dibolehkan Untuk Tidak Berturut-turut Pernah Imam Abu Daud Rahimahul Allah Seorang Ulam Ahli Hadith Pengarang Kitab Sunan Abu Daud Murid Dari Imam Ahmad Bin Hanba Rahimahul Dalam Salah Satu Majlis Imam Abu Daud Pernah Bertanya Kepada Imam Ahmad Pernah Mendengar Keterangan Imam Ahmad Kata Imam Abu Daud Samiktu Ahmad Bin Hanba Su'ila An Qadha'i Ramadhan Aku Mendengar Imam Ahmad Pernah Ditanya Tentang Mengqadha Saum Ramadhan Maka Imam Ahmad Berkata Insya' Farraqah Insya' At-Taba' Kalau Dia Mau Boleh Tidak Menyambung Boleh Terputus-putus Dan Kalau Dia mau Boleh Juga Setiap Hari Oleh Karena Itulah Maka Tak Ada Ikhtilaf Di Kalangan Para Ulama Tentang Dibolehkannya Mengqadha Saum Ramadhan Secara Terpisah-pisah Dan Tidak Harus Berturut-turut Inilah Ketetapan Yang Kedua Ketetapan Yang Ketiga Kalau Kalau Ada Orang Punya Hutang Saum Ramadhan Belum Dibayar Belum Dikadha Sudah Meninggal Terlebih Dahulu Apa Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan Adalah Ulama Ikhtilaf Ada Ada Yang Menyatakan Harus Dikadha Oleh Para Walinya Ada Juga Yang Menyatakan Tidak Harus Dikadha Tapi Harus Dibayar Dengan Fidyah Sebagaimana Perkataan Para Ulama Tentang Masalah Ini Berkata Syekh Ali Hassan Al-Athari Hafizah Allah Ta'ala Ajma Ahlul Ilmi Anna Man Mata Alayhi Para Ulama Telah Ijma Orang Yang Mati Dan Memiliki Hutang Sholat Maka Tidak Bisa Dikadha Baik Oleh Walinya Oleh Ahli Warisnya Ataupun Oleh Dia Sendiri Demikian Juga Orang Yang Saum Mati Dalam Keadaan Punya Hutang Saum Maka Tidak Bisa Dibayarkan Oleh Seorang Pun Selama Hidupnya Tapi Tapi Karena Untuk Saum Ada Ketentuan Fidyah Memberi Makan Miskin Setiap Hari Maka Itulah Yang Dilakukan Bagi Orang Yang Mati Dalam Keadaan Punya Hutang Saum Sebagaimana Yang Dilakukan Anas Radiyallahu'an Kecuali Kalau Umpamanya Orang Itu Punya Hutang Saum Nadar Umpamanya Kalau Saya Sembuh Dari Penyakit Ini Saya Akan Saum Tiga Hari Ternyata Sembuh Alhamdulillah Sembuh Tapi Belum Dilaksanakan Sudah Mati Lagi Mamayu Kata Orang Sundanya Mamayu Itu Lagi Apa Karena Baru Sembuh Gembul Gembulnya Tumakan Eh Karena Satu Dan Lain Hal Ternyata Dia Meninggal Maka Dia Punya Hutang Saum Nadar Wajib Dibayar Oleh Ahli Warisnya Atau Kerabatnya Dengan Cara Disaumkan Sebagaimana Sabda Nabi Al-Solat Waslam Lam Hadith Suai Riwayat Bukhari Muslim Siapa Orang Yang Mati Dalam Keadaan Punya Hutang Saum Nggak Lah Disaumkan Oleh Walinya Tapi Saum Yang Dimaksud Disini Adalah Saum Nazar Dan Bukan Saum Ramadhan Sebagaimana Dijelaskan Dalam Beberapa Riwayat Di Antaranya Hadis Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Kata Ibn Abbas Ya Rajulun Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sallam Fa Ya Rasulullah Inna Umi Matatu Alayhi Saum Shahrin Afa Aqdi Anha Kal Naam Fadainullah Ahak Wa Yuqda Ada Seorang Arab Ada Seorang Laki-laki Datang Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Berkata Wahai Rasulullah Ibu Saya Mati Dalam Keadaan Memiliki Hutang Saum Satu Bulan Disini Tidak Jelaskan Saum Apa Apa Saya Harus Mengkodok Atas Nama Ibu Saya Dijab Oleh Nabi Alayhi Sallallahu Ya Hutang Kepada Allah Lebih Layak Untuk Dibayar Hadis Ini Soh Ibrahim Bukhari Dan Imam Muslim Adapun Yang Dimaksud Saum Satu Bulan Dari Ibunya Yang Harus Dibayar Di Dalam Hadis Ini Bukanlah Saum Ramadan Tapi Saum Nadar Sebagaimana Diterangkan Dalam Banyak Riwayat Di Antara Imam Abu Daud Pernah Bertanya Pernah Mendengar Imam Ahmad Bin Hambal Selaku Sang Guru Menerangkan Hal Ini Kata Imam Abu Daud Yang Dikutip Dalam Kitab Masailul Imam Ahmad Oleh Anaknya Imam Abdullah Bin Ahmad Kata Imam Abu Daud Samitu Ahmad Bin Hanbal Aku Mendengar Imam Ahmad Berkata Tidak Harus Disaumkan Orang Yang Mati Yang Punya Hutang Saum Kecuali Kalau Saum Nadar Kemudian Aku Bertanya Kata Imam Abu Daud Kepada Imam Ahmad Fashahru Ramadhan Bagaimana Kalau Hutang Saum Saum Ramadhan Beliau Menjawab Yud Imu Anhu Maka Dibayar Saum Hutang Itu Hutang Saum Itu Dengan Memberi Makan Orang Miskin Diterangkan Lagi Di dalam Banyak Dalil Ada Seorang Wanita Namanya Umrah Dia Ibunya Itu Mati Dalam Keadaan Memiliki Hutang Saum Ramadhan Dia Bertanya Kepada Aisyah Anna Ummi Matat Wa Aliha Ra Min Saum Min Ramadhan Ibuku Meninggal Dalam Keadaan Punya Hutang Saum Ramadhan Terus Kata Umrah Akdi Apakah Saya Harus Mengkada Atas Nama Ibu Saya Oleh Aisyah Radiyallahu Anha Dijab Tidak 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 Harus Kamu Khodo Bal Tasoddaki Anha Makana Kulli Yaumin Nisfu Soin Ala Kulli Miskin Tidak 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 Harus Mengkodoh Tapi Kamu Harus Bersodak Atas Nama Ibu Kamu Setiap Hari Tidak Saumnya Dengan Setengah Sok Gandum Kepada Setiap Orang Miskin Kepada Satu Orang Miskin Satu Sok Itu Kira Kira Dua Setengah Mudah Atau Kalau Diukur Dengan Kita Sekarang Satu Setengah Kilogram Dari Bahan Makanan Pokok Yang Biasa Kita Makan Sehari Hari Satu Sok Itu Tiga Kilogram Beras Untuk Beras Kalau Untuk Gandum Dua Setengah Kilo Karena Bandung Itu Berat Jenisnya Lebih Ringan Daripada Beras Ukuran Satu Sok Gandum Dua Setengah Kilo Untuk Beras Tiga Kilo Itu Satu Sok Kalau Setengah Sok Berarti Satu Setengah Kilogram Hadis Ini Dikeluarkan Imam At-Tahawi Dalam Kitab Muskil Al-Athar Juga Imam Ibn Hajjim Dalam Kitab Al-Muhala Dan Sanad Hadis Ini Sohih Juga Berkata Ibnu Abbas Tentang Masalah Ini Bila Seseorang Sakit Di Bulan Ramadhan Sehingga Tidak Saum Kemudian Dia mati Dan Tidak Saum Jadi Punya Hutang Saum Selama Belum Mati Umpamanya Masuk Bulan Ramadhan Dalam Keadaan Sakit Dia Berharap Nanti Akan Sembuh Akan Dikadah Tapi Hari Kelima Belas Geletuk Mati Jadi Punya Hutang Lima Belas Hari Maka At-ama Kul Anhu Walam Yakun Alikadah Maka Dia itu Harus Memberi Makan Sebagai Pengganti Dari Saum Yang Disebut Dengan Vidya Dan Tidak Wajib Baginya Khoda Maka Apabila Dia memiliki Hutang Saum Nazar Maka Wajib Dikadah Oleh Walinya Hadis Ini Dikeluarkan Imam Abu Daud Dalam Kitab Sunannya Dengan Sanad Yang Sohi Imam Ibn Hazm Juga Dalam Kitab Al-Muhalla Menukil Hadis Ini Dengan Sanad Yang Sahih Kita Mengetahui Bahwa Ibnu Abbas Adalah Orang Yang Meriwayatkan Hadis Man Mata Siapa Siapa Orang Yang Mati Dalam Keadaan Punya Hutang Saum Hendaklah Dia Dibayarkan Saumnya Dikadah Saumnya Oleh Walinya Oleh Kerabatnya Oleh Ahli Warisnya Maka Itu Yang Diriwayatkan Oleh Ibn Abbas Rasul Sallallahu Wala Sallam Kemudian Beliau Menerangkan Bahwa Yang Dimaksud Saum Yang Harus Dibayar Oleh Walinya Hanyalah Saum Nazar Adapun Saum Ramadhan Kalau Orang Mati Dalam Kedaran Punya Saum Ramadhan Hendaklah Dibayar Dengan Fityah Dalam Riwayat Lain Bahwa Sa'ad Bin Ubadah Radiyallahu An Istafta Rasul Sallallahu Sallam Bahwa Sa'ad Bin Ubadah Meminta Fatwa Kepada Rasul Sallallahu Dia berkata Bahwa Ibunya Meninggal Dalam Keadaan Punya Hutang Saum Nazar Saumnya Saum Nazar Sebelum Dilaksanakan Sudah Mati Apa Kata Nabi Alayhi Sallallahu Assalam Akdihi Anha Kadokan Bagi Ibumi Oleh Bagi Ibumu Oleh Dirimu Bayar Dengan Kadok Jadi Anaknya Yang Harus Membayar Ibunya Hutang Saum Nazar Ibunya Dengan Mengkadok Hadis Ini Dikeluarkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dalam Dua Kitab Sahihnya Dengan Sanad Yang Sahih Berdasarkan Hal Itulah Maka Orang Yang Mati Dalam Kedan Memiliki Hutang Sahum Ramadan Wajib Dibayar Dengan Fidyah Adapun Kalau Hutang Sahum Nya Adapun Wajib Dikadok Oleh Walinya Ata Ahli Waris Dan Inilah Yang Ditekankan Oleh Imam Ibnu Hajar Dalam Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Bagaimana Cara Untuk Membayarkan Khodok Sahum Nadar Boleh Dengan Satu Orang Utang Sahum Sebulan Boleh Satu Orang Itu Sebulan Boleh Kalau Umpamanya Berat Oleh Satu Orang Dibagi Bagi Umpamanya Kerabatnya Baik Anaknya Adiknya Kakaknya Ahli Warisnya Ada Sepuluh Orang Lalu Masing Masing Orang Membayarkan Sahum Nadar Ini Tiga Hari Tiga Hari Oleh Satu Tiga Dua Sepuluh Orang Tiga Puluh Hari Boleh Ini Yang Ditekankan Oleh Imam Ibnu Hajar Lam Kitab Fatul Baris Syarah Sahih Bukhari Kalau Kalau Seorang Mati Dia Punya Hutang Sahum Nadar Boleh Disaumkan Oleh Sejumlah Orang Yang Sama Dengan Jumlah Hari Hutangnya Kalau Umpe Hutangnya Sepuluh Hari Dibayar Oleh Sepuluh Orang Masing Masing Satu Hari Walaupun Dalam Waktu Yang Bersamaan Di Hari Yang Sama Boleh Maka Itu Terbayar Berkata Al-Hasan Kalau Ada Orang Punya Hutang Sahum Nadar Satu Bulan Dibayar Oleh Tiga Puluh Orang Satu Orang Mesaumkan Satu Hari Maka Ini Pun Dibolehkan Sebagaimana Itu Dilakukan Dijelaskan Dijelaskan oleh Para Ulama Ada Pun Itam Itu Memberi Makan Orang Miskin Atau Yang Disebut Dengan Fidyah Itu Pun Sama Kalau Umpamanya Orang Itu Memiliki Hutang 30 Hari Lalu Dibayarkan Fidyahnya Oleh 30 Orang Dari Ahli Warisnya Satu Orang Membayarkan Kepada Satu Fakir Miskin Ada 30 Orang Maka Dibolehkan Juga Sebagaimana Diterangkan Dan Ini Juga Dilakukan Oleh Anas Bin Malik Radiyallahu Amal Adapun Memberi Makan Kalau Seorang Walinya Mengumpulkan Orang Miskin Sejumlah Hari Hari Yang Tidak Saumnya Lalu Membuat Mereka Kenyang Maka Boleh Umpamanya Orang Memiliki Hutang 30 Hari Full Karena Sejak Mulai Masuk Ramadhan Dia Sudah Sakit Dan Terus Pas Lebaran Meninggal Jadi Punya Hutang Full Satu Bulan Boleh Hanya Satu Hari Saja Dilakukan Vidyahnya Dia Masak Untuk 30 Orang Fakir Miskin Lalu Dipanggil 30 Orang Fakir Miskin Suruh Makan Sekenyang Di Rumahnya Maka Lunas Karena Satu Hari Tidak Saum Dibayar Dengan Vidyah Kepada Satu Orang Fakir Miskin Jadi 30 Langsung Dan ini Yang Pernah Dilakukan Anas Bin Malik Radiyallahu'an Itulah Beberapa Ketentuan Untuk Qadok Baik Qadok Tersebut Dilakukan Untuk Saum Ramadan Ataupun Membayar Vidyah Dengan Membayarkan Hutang Saum Nadar Cukup Pagi hari ini Sampai disini Dan kita Masih punya Sisa waktu Untuk Bertanya Jawab Dipersilakan Mengajukan Pertanyaan Yang akan Dibantu Oleh Pak Muzain Wasallallahu'ala Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wassalam Silahkan Nah Syukran Atas Penyampaian Materi Kajian Di Kesempatan Pagi Hari ini Yang Telah Menerangkan Tentang Orang-orang Yang Boleh Berbuka Dikarenakan Satu Dan lain Hal Untuk Selanjutnya Kami Buka Sesi Tanya Jawab Kami Silahkan Bagi Antum Yang Bersanya Bisa Melalui Telepon Di Nomor 022 8686 2637 Atau Melalui Pesan Singkat Di Nomor 081 1227 1476 Baik Sudah Ada Penelpon Yang Masuk Kita Angkat Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Siapa Dimana Bapak Ibu Silahkan Pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mengenai Vidya Ustaz Kan Misalkan Sekarang Baru 22 Ramadan Misalkan Kan Istri Itu Lagi Hamil Besok Itu Bisa Langsung Bayar Untuk 30 Harikah Atau Gimana Terus Sama Afdol Itu Bahan Pokok Atau Makanan Jadi Ustaz Iya Sudah Iya Tim Putus Tapi Isi Pertanyaan Sudah Terfahami Pak Agung Di Cikarang Barokallahu Fik Iya Pertama Kalau Kita Yakin Sebulan Penuh Ini Tidak Akan Saum Saum Karena Uth Sari Seperti Hamil Atau Menyesui Dengan Usia Sebelum 6 Bulan Seperti Kata Dokter Faisal Beberapa Hari Yang Lalu Nah Bolehkah Dibayar Untuk 30 Hari Sekaligus Boleh Sebagaimana Anas bin Malik Beliau Ketika Sudah Tua Dan Tidak Bisa Saum Maka Di Awal Ramadan Beliau Langsung Mengundang 30 Orang Fakir Miskin Padahal Saumnya Belum Tuntas Sampai Akhir Ramadan Belum Tapi Sudah Langsung Karena Yakin Tidak Akan Bisa Saum Untuk Bulan Tersebut Maka Dibolehkan Mengundang Atau Memberfit Dia Sebelum Waktunya Kalau Ternyata Sebelum Waktunya Itu Meninggal Ya Itu Jadi Sodak Bagi Dia Ya Itu Yang Pertama Jadi Kalau Istri Pak Agung Sekarang Lagi Hamil Hamil Ya Hamil Nah Sekarang 22 Ramadan Besok Mau Dibayar Vidyahnya Sekaligus 30 Hari Walaupun Tersisa 7 Hari Lagi Umpamanya Saumnya Ini Boleh Dibayar Sejak Sekarang Mendahulukan Bayar Vidyah Sekalipun Sekalipun Saumnya Belum Karena Masih Tersisa Beberapa Hari Tapi Sudah Dibayar Sekarang Kalau Udurnya Permanen Sampai Akhir Ramadan Ya Dibolehkan Ya Dibolehkan Yang Seperti Itu Yang Pertama Kedua Memberi Vidyah Itu Memberi Makan Bukan Memberi Uang Atau Pakaian Atau Yang Sejenisnya Karena Allah Menyatakan Vidyah Dibolehkan Miskin Memberi Memberi Mervidyah Dengan Memberi Makan Orang Miskin Memberi Makan Bukan Memberi Uang Apakah Memberi Uang Pasti Memberi Makan Tidak Ya Sekarang Bisa Dikasih Uang Dibelikan Pulsa Dikasih Uang Diberikan Pepetasan Untuk Mengganggu Orang Ya Diberikan Uang Oleh Orang Orang Tuanya Nggak Dibelikan Petasan Tapi Dikasih Ke Anaknya Untuk Jajan Eh Anaknya Beli Petasan Dilempar Ke Halaman Musjid Yang Lagi Taraweeh Ke Halaman Orang Yang Lagi Taraweeh Ada Yang Seperti Itu Bukan Vidyah Jadi Vidyah Memberi Makan Memberi Makan Bisa Mentahnya Seperti Bahan Makan Pokok Seperti Riwayat Aisyah Radiyallahu Anha Tadi Dengan Memberi Setengah Sok Dari Bahan Makan Pokok Kalau Dahulu Setengah Sok Itu Dengan Gandum Kalau Sekarang Dengan Beras Setengah Sok Satu Sok Kira Kira Tiga Kilo Kalau Beras Satu Sok Itu Adalah Tiga Kilo Kalau Gandum Dua Setengah Nah Dulu Disebutkan Satu Sok Dua Setengah Kilogram Itu Gandum Karena Dimana Di Saudi Di Daerah Timur Tengah Itu Gandum Bahan Makan Pokok Ini Kita Beras 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 Lebih Berat Daripada Gandum Sehingga Kalau Beras Satu Sok Itu Tiga Kilo Berdasarkan Hari Untuk Kita Di Indonesia Yang Setiap Harinya Makan Beras Maksudnya Nasi Bukan Beras Tapi Bahan Makan Pokoknya Adalah Beras Tiga Kilo Jangan Dua Setengah Kalau Gandum Boleh Dua Setengah Nah Setengah Sok Berarti Satu Setengah Kilo Jadi Hadis Aisyah Tadi Menyatakan Setengah Sok Dari Bahan Makanan Pokoknya Itu Mentahnya Jadi Boleh Mentahnya Satu Setengah Kilogram Setiap Hari Boleh Juga Umpai Satu Porsi Makanan Yang Menunya Biasa Kita Makan Sehari Hari Boleh Masak Sendiri Boleh Juga Pesan Ke Warung Nasi Ke Catering Dibolehkan Seperti Itu Mana Yang Lebih Afdal Sama Yang Penting Makanan Baik Mentahnya Maupun Matang Bagaimana Kalau sudah Dikasih Berasnya Oleh Dia Dijual Ya Sama Dengan Nasinya Nasinya Apa Mungkin Pasti Dimakan Oleh Orangnya Belum Tentu Dimakan Mungkin Menunya Dia Gak Cocok Ini Yang Diterima Daging Dia Ingin Asin Akhirnya Saya Jual Aja Ke Orang Kan Bisa Saja Begitu Sama Dengan Beras Ada Pun Kalau Makanan Baik Yang Matang Sudah Sampai Ke Orangnya Terserah Orangnya Mau Dimakan Mau Dikasih Ke Orang Dihadiahkan Mau Dijual Itu Urusan Dia Demikian Wallahu Alam Silahkan Syukran Ustaz Atas Jawabannya Barangkali Jawaban Ustaz Tadi Juga Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Lain Yang Telah Masuk Melalui Pesan Singkat Kami Angkat Kembali Penelpon Yang Masuk Halo Halo Bapak Ibu Halo Ya silahkan Dari siapa Dimana Dengan Dani Di Bandung Silahkan Pak Dani Silahkan Pak Halo Ya silahkan Pak Dani Sudah Masuk Oh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau Tanya Jadi gini Dua Tahun Lalu Saya Di Bulan Ramadan Itu Sama Dokter Disarankan Bukan Disarankan Berintahkan Berhenti Berpuasa Dikarenakan Ada Penyakit Yang Menurut Dokternya Ini Akan Berbahaya Untuk Kesehatan Saya Setelah itu Saya Berhenti Puasa Selama Tujuh Hari Kemudian Saya Berhenti Setahun Kemudian Padahal Allah Penyakit Itu Yang Membaik Tidak Semua Karena Kronis Membaik Dan Di Batas Ambang Normal Kemudian Saya Pindah Dokter Dokternya Tidak Apa-apa Silahkan Berpuasa Apakah Fidyah Saya Yang Kemarin Apakah Saya Perlu Menggantinya Lagi Dengan Mengkodonya Atau Tidak Perlu Sudah Memang Fidyah Itu Aja Baruk Waalaikum Ya Wafika Baruk Allah Pada Dini Di Bandung Ya Syafakallah Labak Satuhur Insyaallah Mudah-mudahan Sembuh Selamanya Tidak Kambuh Kambuh Lagi Ya Kalau Seseorang Oleh Dokter Difonis Sakit Permanen Jangan Saum Kalau Saum Berbahaya Mampu Makronis Sumpamanya Dan Analisa Dokter Ini Berdasarkan Hasil Diagnosa Terhadap Pasien Gak Tau Mungkin Akan Sembuh Tapi Gak Tau Kapan Akhirnya Dia Bukan Hanya Menyarankan Tapi Menyuruh Jangan Saum Saum Berbahaya Ya Dan Sampai Kapan Dok Kita Gak Tau Mungkin Ada Kemungkinan Sembuh Tapi Kita Gak Tau Wallahu Alam Maka Anggap Permanen Lalu Diganti Dengan Fidyah Terus Alhamdulillah Jangan Bilang Khodarullah Khodarullah Itu Untuk Ketetapan Allah Yang Yang Buruk Ternyata Ada Halangan Begini Ada Halangan Itu Tapi Kalau Ketetapan Yang Baik Jangan Bilang Khodarullah Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Atas Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Sembuh Dan Khodarullah Saya Sembuh Itu Berarti Menyesali Kesembuhannya Jangan Bilang Khodarullah Untuk Sesuatu Yang Baik Alhamdulillah Gitu Bilang Terkecuali Kalau Umpamanya Saya Sehat Tapi Khodarullah Ternyata Ada Sakit Dadakan Itu Baru Boleh Bilang Khodarullah Jadi Ataupun Dokter Hanya memperkirakan berdasarkan kondisi saat itu. Bisa sembuh mungkin tapi tidak tahu kapan. Lalu dikatakan permanen pokoknya jangan saumlah entah sampai kapan. Ya memang kondisi itu mengharuskan fidyah. Dan fidyah itu sah sudah mengganti kewajiban saum yang lama. Ternyata Alhamdulillah sekarang sembuh apakah wajib dikontok? Tidak. Itu sudah berlalu dan sekarang kita hadapi masa sekarang dan yang akan datang. Insya Allah itu sudah sah dan menggantikan kewajiban saum yang dahulu ditinggalkan. Ya Allah wa'ala. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk. Ada? Halo? Silakan yang lepon dah masuk. Silakan bagi antem yang akan bertanya kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik kita beralih terlebih dahulu Ustaz ke pesan singkat sebelum ada penelpon. Itu ada telepon. Silakan. Halo? Halo Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syari Pudin, Pak. Silakan, Daeng. Pak Syari Pudin. Iya, Pak. Pudin. Pak Syari Pudin. Pak Syari Pudin. Silakan. Saya ingin menanyakan, Pak, tentang utang emas ini, Pak. Tapi untuk utang emas itu, yaudah lama lah utangnya begitu, Pak. Ketika emas masih murah. Iya. Ketika orangnya sudah meninggal. Ada yang mengatakan bahwa memang ada utangnya yang ahli warisnya sendiri nggak tahu. Dia nggak tahu kalau ada utangnya. Cuma ini hanya pemberitahuan dari orang bahwa kamu punya itu, ayahmu misalnya, ayahnya ya, punya utang. Sekian, tapi tidak tertulis, Pak. Tidak tertulis, Ustaz. Bagaimana itu untuk mengetahui pembuktian daripada utang yang sudah begitu lama, yang ketika itu emas murah. Iya. Nah, dia minta tuntutan bayarnya. Itu adalah dengan emas kembali gitu, dengan zaman sekarang. Iya. Itu bagaimana jalan keluar seperti itu, Ustaz. Iya. Itu saja kira-kira, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Syarifuddin di Cimahi, barokallahu fiqh. Seseorang punya hutang zaman bahula, ketika emas itu murah, umpun 10 gram. Kemudian, sampai saat sekarang, orang yang punya hutang itu meninggal. Maka seluruh hutangnya menjadi kewajiban ahli waris. Diambil dari harta warisan. Sebelum dibagi-bagi, bayarkan dulu hutangnya. Ya. Dan wasiatnya. Karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbak diwasiatin yusibiha audainin. Silahkan bagi-bagi. Itu warisan setelah ditunaikan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya. Jadi sebelum dibagi waris, cek dulu dua hal. Pertama, apakah si mayit ini yang meninggal ini ada wasiat nggak sebelum meninggalnya? Umpah, tolong sepertiga dari harta saya sumbangkan ke mesjid. Atau berikan tuh ke sifulan. Yang bukan ahli waris tapi, kalau ke ahli waris tidak boleh berwasiat. Keselain ahli waris mungkin saja dia memiliki anak angkat. Yang dia sayangi, yang dia cintai. Anak angkat bukan ahli waris. Ya. Pas mau meninggal, tolong sepertiga dari harta saya kasih ke anak angkat saya. Maka wajib ditunaikan. Itu wasiat. Yang kedua, hutang. Cek punya hutang tidak. Kalau ada hutang maka wajib dibayar. Ambil dari harta warisannya sebelum dibagikan. Ya. Nah, kalau ternyata ada orang yang nagih. Saya, dia punya hutang ke saya. Tapi tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Kalau yang tadi, hutang-hutang tadi ada bukti, kwitansi, ada saksi. Ada matrei, ada surat perjanjian hutang-hutang di atas matrei. Umpamanya, ya ada. Ini sekarang tidak ada saksi, tidak ada bukti bagaimana. Ya. Kalau dia orangnya jujur, maka bayarkan hutangnya. Sebagaimana seorang sahabat pernah ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya. Lalu dia bayarkan hutangnya. Nabi Salusam bertanya. Apakah kamu sudah bayar hutangnya? Kata dia sudah. Kecuali ada seorang wanita yang menuntut dia dua dinar. Laisalaha bayinah. Tapi dia itu tidak memiliki bayinah. Tidak memiliki bukti. Apa kata Nabi Salusam? Bayar fa'innaha sadiqah. Bayar karena dia wanita jujur. Jadi walaupun tidak ada bukti, tidak ada saksi. Kalau dia jujur, bayarkan. Lebih baik kita membayarkan hutangnya walaupun dia bohong. Daripada dia tidak dibayarkan namun-amun bohong. Tapi sebenarnya benar-benar memiliki hutang nanti menjadi azab bagi orang yang mati tersebut. Bayarkan saja ya. Nah terus bagaimana dulu dia meminjam emas ya atau uang kadang-kadang katakanlah. Uangnya itu dia pinjam seratus ribu tapi tahun tujuh puluhan. Matinya sekarang atau umpamanya ketika harga emas hanya dua puluh ribu. Dua puluh ribu. Dia pinjam seratus ribu. Seharga lima gram emas saat itu. Seratus ribu rupiah seharga lima gram emas. Dibayar sekarang. Kalau dahulu seratus ribu itu bisa membeli lima gram emas. Kalau seratus ribu sekarang mah jangankan emas itu ya. Baso juga paling lima mangkokin begitu. Atau sepuluh mangkok lah kalau di kampung-kampung gitu. Tidak bisa pakai emas. Bagaimana cara membayarnya? Ya bayar dengan harga emas saat itu. Walaupun yang dipinjamnya uang. Karena uang bentuk lain dari emas. Ya uang dengan emas itu sama. Emas itu uang itu bentuk lain dari emas. Perak uang bentuk lain dari emas atau dari perak. Kalau dahulu dinar adalah bentuk emas. Dan perak adalah bentuk dirham bentuk perak. Ya uang dalam bentuk perak. Eh perak dalam bentuk uang. Dirha dinar adalah emas dalam bentuk uang. Itu sama menjadi alat tukar. Jadi kalau umpah seseorang punya hutang zaman dahulu. Tahun umpamanya 80-an atau ya 80-an. Harga emas 20 ribu segram. Hutangnya 100 ribu. Dibayar sekarang 100 ribu. Maka tidak boleh. Inflasinya itu sudah jauh berbeda lah ya. Nilai mata uangnya itu sudah jauh berbeda. Maka dikonversikan ke emas. Kalau umpamanya 100 ribu saat itu. Saat itu tuh. Seharga dengan 5 gram emas. Maka sekarang juga dibayar 100 ribu itu dengan seharga 5 gram emas. Jadi 2,5 juta kalau emasnya sekarang 500 ribu per gram. Apalagi yang dipinjamnya emas ya bayar lagi lah dengan emas. Tidak boleh dibayar dengan uang seharga emas saat itu. Saat itu kan pinjamnya 10 gram. Dan emas saat itu hanya 20 ribu. Jadi ya sekarang bayar 200 ribu. Sekarang kan 10 gram itu sudah 5 juta. Ya. Rugi besar dong. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ada kasus ya di suatu desa. Dulu ada seseorang yang menjual tanah ke orang lain, ke saudaranya. Tanah itu total tahun sekitar 60 atau 50 ya. Itu seharga 60 ribu. 60 ribu saat itu. Tapi nanti dianjuk ya katanya. Karena dia sedang menjual tanah di kota lain. Nanti setelah dibayar, nanti dibayarkan. Boleh. Tapi transaksi jualnya itu sudah berlangsung. Eh setelah tanah itu terjual gak dibayar juga. Dibayar-bayar tahun 89. Dari tahun 50-an. Datang dulu saya pernah beli tanah harganya 60 ribu nih. Saya bayar 60 ribu. 60 ribu tahun 89. Coba bayangkan. Atau gak huleng dia. Elu, elu, si akan. Gak mikir. Ari komplen gimana komplennya. Gak tau. Akhirnya dibayar 60 ribu. Yang harga tanah saat tahun 89 itu udah lebih dari 60 juta gitu ya. Bingung dia. Gak mau ribut ya sudahlah. Ya gak pelunas. Gak boleh itu zalim ya. Jadi betul. Harga dibayar dengan harga emas saat sekarang. Wallahu'alam. Silahkan lagi. Nah Ustaz Sukran atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Umu Hanifah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kemarin anak saya buka puasa karena tidak tahu bahwa waktunya belum maghrib. Dia dengar dari suara adzan maghrib dari HP yang kecepatan 5 menit. Karena tidak tahu anak saya sudah balik. Apakah harus kodok atau tidak? Iya. Barakallahu fik. Tidak harus kodok. Kalau umpah kita meyakini sudah maghrib. Ternyata belum. Maka ketika sudah tahu bahwa itu belum dia wajib menahan diri. Umpamanya nih ya. Jam 4. Sudah gelap karena hujan mendung. Ya. Ternyata terdengar adzan. Lalu dia berbuka. Ternyata itu adzan dari Papua. Atau mungkin alarm atau ringtone gitu ya. Maka tidak boleh ringtone atau ringbacktone pakai adzan pakai tilawatul Quran. Tidak boleh ya. Nah adzan. Akhirnya dia buka. Ya. Ternyata kenapa kamu buka itu sudah ada? Itu di Papua tahu tidak? Atau alarm. Lihat jam 4. Aduh belum. Maka wajib dia berhenti makan. Dan melanjutkan sahumnya. Ya. Tapi ternyata. Kalau umpamanya dia tidak tahu kecuali esoknya. Maka sahumnya sudah sah. Apalagi tadi 5 menit ada alarm. Atau ringback. Atau mungkin settingan adannya salah. Dan ada adan langsung buka padahal 5 menit lagi. Kalau sebelum 5 menit lagi dia tahu bahwa itu belum berbuka. Belum saatnya berbuka. Wajib dia menahan diri. Melanjutkan sahumnya beberapa menit lagi. Ya. Kalau ternyata dia baru tahu setelah adan maghrib. Tapi dia sudah apa namanya. Sudah berbuka sampai maghrib. Maka tidak apa-apa. Karena itu pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu cuaca gelap. Ya. Matahari tidak kelihatan. Karena awan yang mendung. Maka para sahabat menyangka. Wah itu sudah maghrib. Belum mereka berbuka. Tak berapa lama kemudian. Si awan nyingrai. Apa nyingrai bahasa Indonesia nya? Hah? Tersibak. Tersibak. Dan matahari muncul kelihatan lagi. Maka mereka baru menyadarinya bahwa itu belum maghrib. Lalu mereka semua menahan diri dari sahum. Ya. Menahan diri dari makan dan minum. Dan melanjutkan sahumnya sampai maghrib. Dan itu tidak dianggap batal karena ketidaktahuan. Atau karena yakin sudah masuk waktu sahum. Ternyata belum masuk. Ya. Maka tidak harus dikodoh. Lanjutkan sahumnya. Dan sahum yang tadi insyaallah syah. Ya. Silahkan lagi. Alhamdulillah syukran Ustaz atas jawabannya. Kesatu lagi ke penanyaan lewat pesan singkat. Saya Arief dari Cirebon. Ijin bertanya. Apakah di malam lalai tulqadar itu diharuskan melaksanakan sholat tasbih? Dan waktu lalai tulqadar itu sebentar hanya beberapa menit atau semalam? Jazakallah khair. Barakallahu fiqh. Ustaz Arief di Cirebon. Biasaan saya jangan-jangan. Bukan ya. Bukan. Tidak mungkin beliau lebih berilmu dari sangat mungkinannya. Apa pertanyaannya? Harus berat salat tasbih. Pertama, apakah betul harus salat tasbih? Tidak. Tidak harus. Tidak ada hubungan. Antara salat tasbih dengan Laylatul Qadar. Pertama, antara salat tasbih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menyatakan sunnah. Sebenarnya, sya'al al-bani rahmatullahi alaih. Beliau orang yang keras kepada kebidahan. Tapi beliau menganggap hasan terhadap salat tasbih. Ada pun jumlah ulama, para ulama di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Itu menyatakan hadis itu maudhu. Atau maksimalnya do'if. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya salat tasbih. Makanya mereka menganggap salat tasbih sebagai sebuah kebidahan. Walhasil sebenarnya masalah yang diiktilafkan di kalangan para ulama ahlus sunnah. Syekh, apa namanya, Imam Ibn Qudamah al-Maqdis dalam kitab Muhtasar min Hajil Qasirin. Membahas tentang salat tata wu atau salat sunnah di antara salat tasbih. Lalu dikutip ada hadis tentang salat tasbih. Lalu Syekh Ridwan Jami' Ridwan di dalam tahkiknya terhadap hadis ini. Menyatakan hadis ini hasan. Karena hadis hasan ini sunnah. Dan Syekh Al-Albani termasuk yang menghasankan hadis ini. Sehingga salat tasbih hukumnya sunnah. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Uthain menyatakan. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyyah juga menyatakan. Itu hadisnya la asla lahu. Tidak ada aslaunya atau maudhu. Sehingga tidak disunnahkan. Walhasil ini ikhtilaf. Ini ikhtilaf. Nah tapi salat tasbih tidak ada hubungan dengan Laylatul Qadar. Maka tidak disyaratkan. Untuk melakukan salat tasbih di malam Laylatul Qadar. Ya. Nah oleh karena itulah yang harus dilakukan ketika malam Laylatul Qadar adalah melakukan amal-amal yang disyariatkan dan disepakati pensyariatannya. Seperti salat malam atau yang disebut dengan tarawih atau qiyamu Ramadan. Seperti membaca Al-Quran. Seperti banyak-banyak beristighfar. Seperti banyak berdoa. Banyak berdikir. Itu sepanjang malam. Dan bukan hanya sepenggal malam. Tapi Allah menyatakan. Hatta matula'il fajr. Sampai terbit fajar. Dari sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Itulah Laylatul Qadar. Tidak hanya sekejap waktu dari satu malam Laylatul Qadar. Tidak. Itu sampai fajar. Allah menyatakan hatta matula'il fajr sampai terbitnya fajar. Demikian Wallahu'alam. Silahkan lagi. Ya amin. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Agus di Bandung. Ya silahkan Pak Agus. Ya. Tadi disampaikan bahwa kalau mengkodo tidak harus langsung seperti di bulan sawah atau di bulan-bulan lainnya. Dan ketika disampaikan juga bahwa Aisyah R.A. juga melakukan kodo di bulan sahabat. Nah mengingat ada keutamaan berpuasa bulan sahawal Ustaz. Bagaimana kaitannya dengan kodo? Apakah boleh melasarkan puasa sahawal dulu atau harus kodo dulu? Demikian Ustaz. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah harus kodo dulu atau boleh sahum syawal? Yang benar boleh sahum syawal dulu sebelum mengkodo. Tidak ada keharusan untuk melakukan sahum syawal seusai kodo. Terlebih umpamanya sahum syawal itu terbatas waktunya. Hanya syawal. Kodo kapanpun bebas. Apakah Aisyah radiyallahu anha yang mengkodo sahum ramadhannya di bulan syawal? Apakah beliau tidak sahum syawal? Tidak sahum senin kamis? Tidak sahum sunnah seperti sahum apa namanya? Arafah, sahum haram, asyurau. Sahum sunnahnya. Ya. Karena itu waktunya muqayyad. Muqayyad itu tertentu, terbatas. Tidak bisa kapan saja. Kalau mengkodo kapan saja. Jangan berpikir kalau Aisyah hanya bisa mengkodo di bulan syawal. Eh di bulan syaban. Berarti dia tidak pernah sahum sunnah sepanjang tahun. Tidak begitu. Sahum sunnah itu tetap. Tapi itu dijadikan dali tentang bolehnya mendahulukan sahum sunnah daripada kodok ramadhan. Termasuk sahum sunnah ini sahum syawal. Terlebih sahum syawal ini terbatas waktunya hanya saat bulan syawal. Sedangkan di bulan syawal banyak gangguan untuk melakukan kodok. Ada apa namanya. Pertama sahum syawalnya itu sendiri. Yang kedua banyak tamu. Banyak bersilaturahmi. Ketiga banyak yang nikah. Kalau kodok dulu maka habis waktu untuk sahum syawal. Maka dibolehkan melakukan sahum syawal sebelum diselesaikannya kodok ramadhan. Wallahu'alam. Nah syukurkan Ustaz. Pertanyaan Pak Agus tadi sama dengan pertanyaan Ibu Latifah di Tasik Malaya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawaban Ustaz tadi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana Bu? Sama Umu Padel di Cipatat. Silahkan. Pak Ustaz, kodorullah hari ini memang saya merencanakan mau bagi-bagi semako. Atas nama almarhum Bapak saya. Ya, tetapi barusan saya baru tahu kalau orang yang meninggal karena sakit harus bersedekah. Pertanyaan saya, apakah niat sedekah saya ini sedekah aja biasa gitu. Apa sedekah bayar hutang puasa almarhum Bapak saya? Karena saya nggak tahu almarhum punya hutang puasa apa tidak gitu Pak Ustaz. Karena almarhum meninggal keadaan sakit. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Sakitnya di Ramadan atau bukan ayah kemarin? Sakitnya kan 4 tahun. Setiap bulan itu 4 tahun itu sakit kanker. Terus selama Ramadan tidak sahum? Kalau saya sih saya lihat dia sahum terus beliau gitu ya. Cuman saya nggak tahu dia punya hutang apa-apa. Saya nggak tahu cuman dia rajin sholat biasa. Kan tidur di tempat tidur gitu ya. Rajin puasa biasa. Cuman saya nggak tahu dia punya hutang apa enggak gitu. Nah kebenaran hari ini insya Allah saya mau bagi-bagi sembahko buat atas nama almarhum gitu. Nah lebih baik bagaimana ya Pak Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya umu fadhal di cipatat ya? Ya. Ya barokallahu fiq. Kalau dulu ayahnya tidak diketahui punya hutang sahum. Ya berarti tidak punya. Apalagi beliau orangnya ahli ibadah. Sholat sahum tetap. Walaupun penyakit kanker. Tetap melakukan sahum. Dan tidak diketahui. Tidak ada informasi. Bahwa beliau memiliki hutang sahum Ramadan. Ya sudah. Berarti dianggap tidak punya hutang. Sahum Ramadan. Nah sekarang mau infak atau sodakoh di belan Ramadan atas nama ayah yang bagus. Pahalanya sampai tidak ke ayah? Sampai insya Allah ya. Si anaknya punya ini tidak? Punya pahalanya? Punyalah. Minimal birrul walidain terhadap orang yang sudah meninggal. Kepada orang tua yang sudah meninggal. Melakukan kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan itu ibadah yang agung. Insya Allah di bawah keutamaan tauhid. Tauhid yang pertama. Yang kedua. Birul walidain. Allah menyatakan. Wa qadarubuka alla ta'budu illa iya huabil walidain ihsana. Kata Allah. Allah telah menetapkan. Bahwa kalian jangan beribadah kepada siapapun. Kecuali kepada Allah. Ini artinya tauhid. Wa bilwalidain ihsana. Dan kepada orang tua. Tidaklah berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua adalah level kedua setelah tauhid. Ya. Itu bagus. Silahkan lebih baik. Niatkan untuk berinfak bersodakwa atas nama orang tua. Bukan membayar fidya hutang saum. Karena tidak diketahui punya hutang saum. Ya. Wallahu'alam. Terakhir ya. Nah syukur. Nah syukur atas jawabannya. Kita angkat. Terakhir dari penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Alam Syah di Cimahif. Pak Alam Syah. Silahkan. Baraka wabarakatuh. Di dalam kasus dimana seseorang sedi masa mudanya telah banyak meninggalkan saum Ramadan. Tidak diketahui berapa banyak. Tetapi cukup banyak. Kemudian karena satu dan lain hal lalai. Sengaja atau tidak sengaja. Tidak sempat dan sebagainya. Bagaimanakah cara mengkodoknya atau wajibnya untuk membayar itu semua? Baik. Sudah Pak Alam Syah? Ya demikian ya. Jazakallah khairan wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu. Pak Alam Syah. Syafakallah. Labak satuhur insyaallah ya. Semoga Allah sehatkan kembali. Semoga Allah pulihkan kembali. Kalau dulu seseorang masa lalunya gelap. Jauh dari hidayah. Sehingga tidak sahum. Dan tidak sahumnya tanpa uzur. Bukan karena sakit. Bukan karena safar. Tapi karena hawa nafsu aja sudah. Melalaikan kewajiban. Solat ditinggalkan. Sahum Ramadan juga ditinggalkan. Haji juga pada mampu tidak dilakukan. Ya dosa besar. Sekarang sudah tobat. Apakah sahum-sahum yang ditinggalkan tanpa uzur wajib dikodok? Tidak. Apapun ibadahnya baik sholat ataupun sahum yang ditinggalkan karena hawa nafsu tidak bisa dikodok. Walaupun dikodok sahum sepanjang seumur hidup maka tidak bisa dikodok. Yang bisa dia lakukan hanya wajib bertobat kepada Allah dengan sebenarnya tobat. Berhenti dari meninggalkan sholat dan sahum. Artinya ya sholatlah, sahumlah sekarang ya. Menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali. Hanya itu ya. Insya Allah kalau tobatnya nasuhah sebenarnya tobat. Allah terima tobatnya dan dihapus. Dosa-dosa tidak sholat dan dosa-dosa tidak sahum di masa yang lalu. Ada pun kodok hanya wajib bagi orang yang tidak sahum karena uzur syari'i. Uzur syari'i itu bisa sakit, bisa safar. Kalau wanita haid atau nifas ya. Maka wajib dikodok. Nah sekarang kalau di masa lalu orang sahum. Tapi saat sakit atau safar tidak sahum dan tidak dikodok sampai sekarang. Mungkin karena kelalaian. Dan sekarang sudah lupa berapa lama ya. Apa yang harus dilakukan? Dia wajib mengkodoknya. Maka dia harus berupaya semaksimal yang dia bisa mengingat-ingat berdasarkan ghalabatudon. Ghalabatudon itu artinya dugaan terkuat. Dia ingat-ingat semaksimal yang dia bisa. Berapa? Berapa hari? Ambil yang maksimal. Perkiraan maksimal. Lalu kodoklah sekarang. Eh jangan sekarang. Sekarang masih Ramadan. Nanti setelah syawal ya. Kodok. Kira-kira saya punya hutang sahum yang belum terbayar itu sekian. Maka lakukan. Lakukan semampu yang dia bisa. Kalau wanita. Wanita itu jelas haid. Dan setelah haid dia tidak sahum. Dia tidak pernah mengkodok. Tapi kalau sedang tidak haid dia sahum. Dia sempas haid dia tidak sahum. Dan tidak pernah mengkodok haror ya. Nah sekarang tobat. Sekarang tobat. Lalu ingin mengkodok tapi lupa. Dia harus berupaya maksimal. Sejak tahun berapa dia begitu. Kali tujuh gitu saja ya. Karena setiap bulan pastikan tujuh kali tuh. Rata-rata ya. Tujuh atau elapan atau enam lah. Tergantung kebiasaannya ya. Nah umpamanya sudah sepuluh tahun yang seperti itu. Nah berhitung saja. Setujuh kali sepuluh. Jadi berapa? Tujuh puluh. Dikeraya, dicicil, dikiridit ya. Maka harus berupaya seperti itu. Sebagai wujud nyata dari tobat kita yang sebenar-benarnya ya. Demikian Pak Al-Amsyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini. Sejak mulai tadi sampai sekarang. Betul-betul diberkahi oleh Allah SWT. Dan beri manfaat kepada kita dan kaum muslimin. InsyaAllah kita berjumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.